Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 dan laser dan monitornya bisa-bisa kurang bagus kerjanya. Dilihat betul tester-pasternya. Untuk penyesuaian spasifik darah dan penyesuaian spasifik. Itu untuk mendeteksi struk, jangka struk atau gimana? Jadi adalah untuk melihat pada spasifik darahnya spasifik darahnya. Kalau kentalan darahnya ada pada spasifik darahnya, maka ini kalau dibiarkan menyebabkan bertambah luasnya penyesuaian itu. Maka segera diperiksa alat ini sehingga akan dilakukan pengembangan. Secara lanjut seperti apa Pak? Ini langsung saja diambil darah, melalui penakubiti ini, kemudian diambil darahnya langsung ditempelkan di alat ekopilir ini. Dan sehingga langsung monitornya jalan, kemudian sudah selesai, nah itulah angka terakhir itu dimonitor merupakan nilai spasifik darah. Ini kan disebut mikrokapiler digital, Pak. Seperti apa? Maksudnya beda dengan yang lain gimana? Ya kalau alat yang gold standar itu pakai rotator atau kibar. Kalau ini sistem kapiler. Jadi jalannya darah itu berdasarkan daya isap kapiler. Ini kan sederhana anaknya? Iya, sederhana anak. Iya, sederhana anak. Iya, sederhana anak. Kemudian di acara mekanisme kerjaanan murah. Pak ini apakah bisa untuk kau menengah ke bawah atau seperti apa Pak? Dan berapa alat untuk gunakan alat ini? Berapa biaya yang dibutukan? Rp20.000 untuk sekali pemiksaan. Dan semua orang bisa, karena ini murah sekali. Jadi sebenarnya yang beli itu cuma ini. Ini murah sekali. Satu ini Rp20.000. Ada seratus, seratus apa namanya? Isinya seratus. Apa namanya? Ini kok kapilernya. Ini yang cuma ini yang diganti. Ini kan, Pak. Nah ini cuma ini yang diganti. Ini kok kapilernya ini. Cuma ini ya? Diameternya sama dengan di otak kita ya? Ini setiap ini sama. Ini cara idealnya dari tadi kejadian stroke. Karena pembuluh darahnya kecil-kecil. Nah ini bukan kalau pembuluh darah di otak kan dari jantung. Supaya dia mengalir. Tapi kalau ini mengalirnya karena daya isap kapilernya. Bukan karena apa, Pak. Karena daya isap kapilernya. Ini sederhana. Aku masukkan di sini. Ini di sini. Nah, masukkan. Masukkan ke dalam. Kemudian nanti ambil darah. Langsung tempelkan di mikrokapilernya. Nah ini langsung. Ya, ini dihidupkan. Langsung dihisap. Adilnya di laser. Menghidupkan ini. Kemudian terakhir. Lasernya. Teraktifasinya langsung. Di belakang. Kemudian mematikan ini. Sehingga angka terakhir. Mematikan. Ya, kita. Sementara ini mungkin nanti kita perbarui lagi yang lebih besar. Berapa dok kalau biaya produksi misalnya? Karena ini lama. Lama sekali. Karena banyak ganti. Ininya ya. Pemodennya kan nggak sekali. Jadi waktu itu sekitar 5 juta. Tapi kalau nanti dibikin lagi. Karena udah tahu. Mungkin lebih murah. Berapa lama proses? Ya dok. Ini dari mimpi sampai jadi itu berapa lama? Saya mimpinya 2000, tahun 2000. Tahun 2025 saya udah mulai memikin ini. Kemudian sampai saya masuk sekolah itu. Istiqa 2011. Baru selesai sekarang. Apa dok yang melatar belakangnya? Tadi kejadian stroke itu sendiri. Yang terakhir itu ada darahnya. Terakhir siapa? Stroke infak. Setiap semua pasien stroke infak itu. Kemimbatan. Jadi karena apa namanya. Daerah itu disuplai oleh darah. Atau praktek DRCM juga? Praktek DRCM. Ini udah dipatengkan? Sudah. Sudah dipatengkan. Pateng atau selama? Selama saya. Selama UI sebenarnya. Saya mewakilkan UI. Universitas Indonesia. Tapi ini belum dikondisi masa? Nah ini. Makanya yang menunggu ada yang. Karena ini gayung bersambut. Obatnya ada. Nah yang punya obat itu ada 2 farmasi. Yang saya ada kenal di dunia. Yaitu satu kabur pahamai. Yang satu sama pahamai. Semoga mereka bisa. Kita selaturah ini. Juga kita memperkenalkan hasil penelitian yang ada di Universitas Indonesia. Hasil penelitian penelitian dari berbagai disiplin ilmu hari ini. Kita membawa 2 hasil penelitian. Hasil inovasi dari kita. Yang pertama dari Fakultas Teknik. Yang kedua dari Fakultas Kedokteran. Yang pertama tadi sudah ditanggungi. Untuk rumah dengan konsep untuk di perkampungan yang padat. Dan yang kedua adalah dari Fakultas Kedokteran. Alat untuk konteksi kekentalan darah. Ini 2 hari. Jadi, sembari kita bersilaturahmi. Kita ingin sekali memperkenalkan. Apa saja sebenarnya hasil dari penelitian yang sudah dilakukan Universitas Indonesia. Sehingga dapat dikenal luas. Dan mungkin juga nanti bisa bekerja sama dengan dunia industri. Dan sebagainya sehingga manfaatnya jelas. Bahwa Universitas Indonesia dapat memberikan manfaat. Yang maksimal untuk masalah kartuas. Itu sejati-jati. Terima kasih.